Di informasi lainnya, warga di Kampung Laladon, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadikan matematika sebagai tradisi. Kawasan yang dikenal sebagai Kampung Matematika ini memiliki cara unik untuk mempelajari bermacam jenis rumus. Kampung Laladon, Jomas yang terletak di antara perbatasan kota dengan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kini dikenal sebagai Kampung Matematika. Di sini hampir tiap rumah, warga mengadakan kegiatan belajar-mengajar matematika yang diikuti oleh anak-anak serta orang tua. Tak hanya itu, bermacam rumus matematika pun mudah ditemui, karena ditempel di hampir setiap dinding permukiman hingga pekarangan rumah warga. Kampung Matematika yang baru diresmikan oleh Mendikut Anies Baswedan pada 11 April lalu, diprakarsai oleh praktisi pendidikan bernama Ritwan Saputra. Berawal dari kegelisahannya terhadap prestasi pendidikan matematika di Indonesia, ia pun berinisiatif mendirikan bimbingan belajar di kampung ini. Dengan merangkul tokoh masyarakat setempat, Ritwan merubah matematika menjadi sebuah tradisi. Kampung Matematika ini adalah supaya anak-anak yang tinggalnya di desa, di pelosok, bisa menikmati kursus matematika yang kita buat. Dan juga kita pilih memang kondisi desa yang masyarakatnya masih punya karakter bangsa, gotong-royong, toleransi, kerjasama, guyub, sehingga program ini bisa berjalan. Ritwan yang dibantulai rakan-rakannya berbagi ilmu di kampung ini dengan bayaran sukarela. Warga pun merasa terbantu karena mereka dapat meningkatkan kualitas pendidikannya. Kita anak-anak tambah semangat, tadinya yang dia enggak tahu tentang matematika, jadi tambah mengetahui lebih jelas lagi yang tadinya mereka hanya dengan biaya yang segini, dia bisa jadi ikut les, gitu kan. Di sini? Selain di sini? Pagelaran sama alat-alat. Di sekolah juga. Susah enggak belajar matematika? Susah-susah, gampang. Susah-susah, gampang. Warga berharap ada perhatian pemerintah agar dapat mendidikan berbagai fasilitas guna mendukung kegiatan belajar-mengajar di kampung matematika ini. Didi Jumhana melaporkan untuk NET.